Yo guys, oke jumpa lagi di Youtube channel gue dengan gue Andres Tobing yang seperti biasa di Youtube channel ini kita akan membahas seputar investment khususnya di cryptocurrency dari technical analysis, fundamental, dan seterusnya ya. Oke, jadi sesuai janji gue di video sebelumnya, sebenernya gue masih cuti di hari yang sama, cuman biar gak kelamaan, ntar kalian bosen nontonnya. Jadi gini, gue kali ini bahkan bahas teori tentang kenapa menurut gue masih ada possibility Bitcoin bisa terjadi 50-60% correction sebelum Bitcoin halving nanti ya. Tapi ini penjelasan gue pure dari perspektif technical analysis ya. By the way, sekali lagi gue mau bilang, menurut gue ini sangat possible terjadi apalagi dengan recent Bitcoin movement yang sangat-sangat impulsif ya. Gue masih meyakini ini punya probabilita untuk terjadi, tapi apakah pasti 100% terjadi, gue akan bahas belakangan dan gue juga akan bahas strateginya gue belakangan, oke. Oke, jadi gini, gue jelasin dari sisi technical aja, ini sebenernya temen-temen udah tau ya, ini gue udah pernah bahas di video sebelumnya ya, di awal tahun. Gue udah pernah bahas ke kalian semua tentang possibility ini, tapi gak apa-apa, gue ulangin lagi biar kalian semua, apa ya, dapet gambarannya lah yang lebih seru lah ya. Jadi gini, gue kalau temen-temen enggak, gue tuh keluarin teori ini, gue keluarin outlook Bitcoin itu bisa sampai 35-40 atau bahkan optimis target gue di 48 ribu, itu sebetulnya sudah dari sejak Januari atau Februari gitu ya, gue lupa. Februari mungkin ya, ketika, ketika apa, gue melihat impulsif Bitcoin movement disini, kalian bisa lihat ya. Disini 1, 2, 3, 4 ya, di bulan Januari Bitcoin bergerak dengan sangat-sangat-sangat impulsif disini, disitulah gue menyadari ya, ada peluang, ya sekali lagi peluang, probabilita ya, ingat ya peluang, probabilita ya, ini bukan ilmu pasti ya, bahwa Bitcoin akan mengulangi cycle sebelumnya di tahun 2009 disini, ya, dimana mungkin bisa jadi ini akan terjadi satu fraktal ya, akan terjadi satu kesamaan movement gitu ya, satu kayak apa ya, kita bisa picture to picture gitu loh, ini bisa jadi satu hal yang terulang kembali kira-kira gitu ya, dengan pergerakan Bitcoin yang disini, kita bisa lihat ya. Jadi gini, logiknya ya, jadi kan kalau teman-teman udah tahu tentang Bitcoin 4-year cycle, teori ya, bahwa Bitcoin bergerak, apa ya, menurut cycle gitu ya, termasuk ada Bitcoin halving dan seterusnya ya, sebetulnya kan kita bisa melihat, kalau kita mau nyari persamaan kan tentunya kita cari dengan pasca Bitcoin winter, nah tentunya paling tepat waktunya adalah kita tarik 4 tahun lalu, 2019 dengan 2023. Kita mungkin bisa lihat kemiripannya berpotensi di area-area tersebut gitu, kita bisa lihat, Bitcoin di awal tahun, di tahun 2019 bergerak sangat impulsif, naik kencang banget disini, sampai berapa? Dia sampai reclaim sampai dengan 70% loh dari all time highnya, bisa lihat disini ya, ini all time highnya, dia itu reclaim, ini kan cuma tinggal minus 30% lah ya, let's say ya, minus 30%, Dia reclaim sampai dengan 70% dari all time highnya, jadi dari 20 ribu drop sampai ke berapa nih, ke sekitar 3 ribuan, and then dia naik lagi sampai sekitar berapa nih, 13 ribuan gitu ya, Jadi kan dari 20 ribu ke 13 ribu dia reclaim sampai dengan 70% dari previous all time highnya, buat gue ini pergerakannya sangat impulsif, sangat-sangat, apa ya, sangat positif, Tapi setelah itu yang terjadi, menarik, ya, setelah reclaim disini, yang terjadi adalah Bitcoin konsolidasi, ya, disini, ya, sepertinya kayak mau apa ya, some kind of bullish consolidation, ya, buat gue ini masih positif kan, masih di arranging sini nih, kalian bisa lihat ya, secara technical ya, ini kan ya, masih berubah, ini masih area-area support lah ya, kita bisa lihat, Tapi yang terjadi sebelumnya adalah, yang terjadi setelahnya lebih menarik, ketika nampaknya Bitcoin sudah retest supportnya disini, ya, ini kan secara teori ini kan sebenarnya kayak retest aja ya, bukan bearish movement, tapi bener-bener retest gitu ya, Tapi yang terjadi berikutnya adalah Bitcoin nampaknya akan naik, ya, tiba-tiba COVID, ya, disini terjadi yang namanya COVID crash, ya, kita bisa lihat disini, Ini, gue yakin banget, gue jujur, ketika momen ini, gue belum ada di market crypto, ya, gue masuk market crypto tuh setelahnya, tapi di momen ini gue belum ada di market crypto, tapi gue meyakini gini, kan jadi gini, kalau teman-teman tahu, ya, Teknikal analisis ini kan sebetulnya bukan cuma sekedar ilmu tarik-tarik garis, ya, bukan tarik-tarik garis, baca-baca pattern, bukan, tapi sebetulnya ini tuh membaca behavior, membaca perilaku, membaca psikologi daripada market, Sebenarnya itu yang, sesuatu yang tidak tertulis lah, sesuatu yang beneath di dalam technical analysis kita tuh membaca psikologi atau pergerakan market, karena pada dasarnya, kalau teman-teman tahu, Psikologi market itu, sebenarnya gini, cycle itu cenderung nggak repeat gitu loh, ngerti kan, kalau dibilang, ya, kan ada, apa ya, Karl Marx kan bilang, history will repeat itself, ya, first as tragedy and second as farce, Sejarah akan terulang, gitu, yang pertama adalah tragedi, yang kedua adalah lelucon, gitu, tapi gue lupa ada, gue mau, gue meng-quote satu, quote satu kutipan dari siapa, gue lupa ya, intinya gini, History will repeat itself, gitu ya, tapi sebenarnya bukan sejarah yang terulang, tapi human psychology atau human behavior itulah yang terulang, gitu loh, jadi sebetulnya yang terulang itu bukan sejarahnya, gitu, Tapi manusia itu kan bergerak berdasarkan perilaku, dan perilaku manusia itu cenderung, apa, berulang, ya, dimana manusia itu, kalau kita ngomong ke market, bergerak berdasarkan apa? Fear and greed Bergerak berdasarkan ketakutan maupun keserakahan, gitu ya, fear and greed, makanya ada fear and greed index Jadi gini, ketika market dalam keadaan greed, ya, disitulah biasanya akan terjadi satu fenomena yang bisa membuat market dalam kondisi disbelief, ya, gue yakin banget ketika covid crash disini, ya, gue yakin disini, sorry ini gue hapus sebelumnya ya, Gue cukup meyakini, kalau kita, gue jujur gak ada di marketnya, tapi berdasarkan psikologi, mestinya ketika disini, para traders, ya, gue meyakini para traders akan sangat bullish dengan bitcoin, mungkin banyak yang bener-bener heavy long, gitu, kenapa? Karena kalau berdasarkan technical analysis, ini sudah perfectly retest daripada previous resistance, gitu loh, ini sudah perfectly retest, ini waktunya giga long, gitu ya, makanya kita bisa lihat, ya, terus positif banget, sempat naik sampai dengan 60%, Tapi, terjadi apa? Drop, nih, ya, drop gila-gilaan sampai ke 3800-an, ya, gue yakin ini yang bikin, disini, di masa seperti inilah, gue yakin banget, ya, market itu pasti sudah menganggap bitcoin is over, ya, bitcoin udah tamat, there is no future in bitcoin, ya, gue yakin most retail akan seperti itu, ini kita ngomong retail, ya, lu jangan ngomong bitcoin maxi, kalau bitcoin maxi, gitu, ya, gue pribadi udah mulai kayak bitcoin maxi, Jadi, sekarang jujur aja, ya, kalau bitcoin maxi mah udah nggak peduli, mau bitcoin turun, dia udah pasti beli, gitu, karena dia maksi banget dengan bitcoin, gitu, tapi kita ngomong dari kacamata retail, ya, para orang-orang yang awam lah, ya, belum ngerti sepenuhnya bitcoin itu apa, cuman berpikir mau cari untung dari bitcoin, tapi nggak ngerti underlying teknologinya, gue yakin mereka akan berada dalam fase disbelief, atau maximum fear, sehingga kalian bisa lihat terjadi kapitulasi disini, ini kita bisa lihat, pasti hampir semua retail, atau bahkan institusi ngelepas barang, buang barang, ya, makanya turunnya cepat banget, gila banget, ya, itu yang terjadi, gitu loh, ngerti kan, jadi setelah melalui satu impulsive movement, hype, ya, yang dibentuk disini, dimana disini, gue yakin banyak sekali hype yang diciptakan lagi, ya, and then market dibuat dalam keadaan disbelief, gitu, ya, somehow, ya, dari sejak awal tahun, kalau teman-teman pernah join workshop gue, gue udah pernah sharing teori ini dengan sangat mendalam, ya, sebetulnya ini salah satu materi workshop gue, tapi banyak yang tanya, nggak apa-apa lah, gue bagiin aja, ya, kalau teman-teman join workshop gue yang dari Februari, kalau nggak salah, ya, gue udah pernah bikin outlook seperti ini, ya, kalian pasti ingat, boleh dong teman-teman yang join workshop gue di bulan Februari, dan seterusnya, please, komen kalau kalian masih ingat materi gue yang gue sampaikan tentang ini, harusnya masih ingat, ya, ini bener-bener pure ini yang gue lihat, ya, bahwa gue bisa keluarin angka tersebut setelah ngeliat ini, ya, impulsive movement di awal tahun, maka gue langsung punya outlook, oke, gue keluarin outlook Bitcoin 3540 tuh dari Bitcoin masih 20 ribuan something loh, guys, ya, masih 20 ribuan, gue sudah melihat sangat possible, ya, ini jadi terjadi satu fraktal, terjadi satu kemiripan dalam pergerakan, Bitcoin akan sangat impulsif, ya, ini akan naik lagi, bahkan bisa sampai sini, optimisnya gue sampai sini, ini optimisnya gue ya, sampai 48 ribu, dan kalau kita lihat ya, ini tuh persis sebetulnya, kalau kita tarik gitu ya, ini kurang lebih Bitcoin reclaim sampai dengan 70% dari all time high-nya, sama persis, sama persis, ya, ini kalau misalnya 30% juga, ya, ini kan sebenarnya resistance, ya, setelah dari sini terjadi penurunan sangat kenceng, kita bisa lihat ya, sebetulnya, ini huge resistance, ya, ini bener-bener resistance yang sangat kuat nih, di area 48-an gitu ya, buat gue, in my personal opinion, ya, sangat possible terjadi impulsive movement sampai nge-tag area ini, bahkan sampai nge-tag area ini, ya, bisa jadi, gue nggak tahu ya, dan then, ya, di saat ini terjadi, gue yakin market akan sangat positif, sangat hype, mainstream media akan membicarakan Bitcoin gila-gilaan, ya, Bitcoin akan straightforward 1 juta lah, 500 ribu lah, analis ngomong ini itu, ini itu, tapi, I think, ya, in my personal opinion, akan terjadi another disbelief event, gitu, yang bikin Bitcoin sangat-sangat, eh, apa ya, eh, ya, ada major fact lah, ya, gue nggak tahu apa, ya, gue nggak bisa prediksi momennya apa, ya, gitu, gue nggak tahu, bisa jadi macro situation seperti another war, bisa jadi ada perang lagi, gue nggak tahu, gitu, ya, atau apa, gue nggak tahu, ya, karena, ya, sebenarnya teman-teman bisa lihat lah, eh, kalau kita ngomong by teori makro, ya, dunia tuh sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, gitu loh, ya, sama sekali tidak baik-baik saja, sehingga kita tuh udah kayak lagi ada di ujung tanduk, gitu loh, ngerti kan, kita, yes, gue percaya masih akan bullrun, yes, gue sangat percaya, kripto masih akan bullrun, cryptocurrency akan tembus mungkin berapa triliun, 3-4 triliun by market cap, ya, akan terus naik, Bitcoin sendiri bahkan bisa sampai 2 triliun possible, menurut gue, 2 triliun dolar, ya, by the way, bukan rupiah, 2 triliun dolar masih sangat possible, dan itu masih sangat kecil, loh, kalau kalian bandingin dengan market capnya gold, ya, jadi buat kalian yang bilang Bitcoin 2 triliun dolar, 3 triliun dolar, gede banget, wey, gold itu jauh lebih gede, saham itu jauh lebih gede, dan gue meyakini, Bitcoin akan take over semuanya, ya, itu yang gue yakinin, Bitcoin bener-bener akan take over, ya, akan ngedisrupt lah, saham, emas, you name it, anything, semua akan ngedisrupt dengan Bitcoin, dan gue masih ngeliat Bitcoin itu masih sangat rendah, ya, dan gue gak heran kalau someday Bitcoin berada di trade di angka 300 ribu, 500 ribu USD, gue masih sangat bullish, cuman mungkin gak next cycle, gitu loh, ya, nah, itu yang gue liat nih, bakal terjadi, itu personal view, personal opinion gue, ya, bisa jadi, akan terjadi another catastrophic event, 50-60% correction, tapi ya, kita liat sama-sama, nanti dari angka berapa, gitu, kalau misalnya trata sampai achieve angka 48, ya, mungkin 22-2, I don't know, bisa sampai nge-week sampai 18 mungkin, gitu, atau mungkin cuma sampai 24, ya, kita liat aja sama-sama, ya, tapi itu view gue, ya, itu bener-bener view gue yang belum berubah sama sekali, apalagi dengan ngeliat nih, ya, kalau teman-teman liat tiba-tiba alts, emm, gue gak buka satu-satu lah, ya, tapi kalau kalian liat banyak sekali micin alts yang tiba-tiba pergerakan yang gak masuk akal, kencangnya, ada yang naik sehari sampai 100% lah, yang gila-gilaan kayak gitu, ya, gue makin nge-ya, jujur, honestly speaking, gue makin, apa ya, makin merasa ini bisa jadi, probabilita ini terjadi menurut gue masih play out, masih, masih sangat mungkin, karena ya itu, impulsive movement itulah, ya, yang terjadi, gitu loh, nah, tapi gini, at the end of this video, ya, gue mau share apa yang menurut gue sebaiknya kita lakukan, ya, jadi kan tadi gue udah jelasin teorinya, ya, gue harap kalian semua bisa menangkap, ya, dan at the end of the day, apa sih yang harus kita lakukan buat gue stay dollar cost average, itu adalah jalan terbaik, untuk stay on the game, stay on the track, ya, kalian tetap aja cicil, gak usah pusing-pusing, gitu loh, karena gini, ya, gue kasih outlook kayak gini, gue sesuaikan dengan kondisi gue, ya, gue sesuaikan dengan kondisi bener-bener kehidupan gue, gue kan masih kerja nih, ya, gue masih ada usaha juga, sehingga, sehingga setiap bulan gue masih ada income, dan income ini, income gue ini, ya, masih ada duit dingin lah, di luar semua biaya gue, gue masih punya sekian puluh, gitu, untuk gue tabung dari income gue, gitu loh, nah, uang inilah yang sekarang ini tuh terus-menerus gue gunakan untuk dollar cost averaging, gitu loh, baik bitcoin, ethereum, ICP, dan seterusnya, ya, sehingga kayak gue pribadi ketimbang gue nunggu, 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 ternyata gue salah, kan ada resiko nih, ternyata gue salah nih, ya kan, gue gak menutup, gue tuh gak senaif itu untuk berpikir gue 100% benar, enggak loh, enggak, sama sekali enggak, ya, gue cukup realistis, ya, gue punya analisa, tapi apa yang harus kita lakukan, ya, gue masih punya, gue masih cukup realistis lah, gitu, nah, in my personal opinion, gue tidak pernah menutup kemungkinan bahwa, eh, bisa jadi gue salah loh, ya, bisa jadi ternyata dari sini vertical, langsung sampe gue peceng gitu, 500 ribu, ya, bisa jadi, gak ada yang tau, kan, sehingga gue mau punya skin, gitu loh, gue mau tetap on the game, ya, makanya gue terus-menerus cicil, gue terus-menerus beli setiap bulannya, regardless harganya mau keberapa, gue gak pusing, ya, itu udah gue lakukan dari sejak awal tahun, ya, kalo temen-temen follow tiktok gue, gue dari awal tahun udah balik jadi bulus lagi, ya, walaupun gue gak catch perfect bottom di 15, ya, gue gak catch perfect bottom di sini, tapi dari awal tahun, kalo temen-temen nonton tiktok gue, gue udah back to bulus lagi, ya, gue sangat merasa ini waktu yang terbaik untuk akumulasi, sampe tahun depan setelah bitcoin halving pun, gue akan terus-menerus akumulasi, ya, itu yang akan terus-menerus gue lakukan, gitu loh, jadi kayak untuk temen-temen, regardless, plus kalian percaya atau tidak, bebas ya, lo mau percaya boleh, ya, mau gak juga gak ada masalah, ya, semua orang punya analisanya, monggo-monggo aja, gue gak keberatan, kalo kalian gak setuju sama gue, gue gak keberatan, tapi, again, buat gue langkah paling logis untuk dilakukan adalah akumulasi aja, gak usah pusing-pusing, ya, supaya hati lo tenang, jiwa lo tenang, psikologis lo tenang, ya, kalaupun, dan tentu gue akumulasi sudah siap dengan segala downside risk, ya, gue ngerti crypto ini apa, gue ngerti berinvestasi itu seperti apa, permainannya, jadi kayak kalaupun turun, ya, gak masalah, memang itu part of the game, gitu loh, part of being an investor, ya, merasakan loss lah, gitu loh, kira-kira kayak gitu, jadi kayak kalaupun turun, gak masalah, gue akan terus-menerus beli, gitu, ketimbang, ya, gue sepede itu, seyakin itu dengan analisa gue, dan end up, gue gak kunjung beli, gitu loh, ya, itu buat gue lebih naas lagi nasibnya, gitu, resiko itu gue gak mau, gitu loh, gue lebih prefer ada resiko untuk mengalami downside risk, jika ternyata, tesis gue, maksudnya jika ternyata analisa gue ini bener, dan gue lebih prefer, ya, sudah gak apa-apa, gue ada resiko mengalami downside risk, dibanding, ternyata gue salah, and then gue ketinggalan, kira-kira itu, karena gue sangat bullish, ya, ini yang kalian gak boleh lupa, gue tuh bullish luar biasa dengan bitcoin dan beberapa crypto, nah, guys, kira-kira itu, ya, tuh kan, untung gue separate jadi dua video, karena ini gue ngoce aja tuh 17 menit, ya, oke, let me know, guys, kalau pendapat kalian gue pengen denger, kalian setuju atau gak dengan teori ini, ya, silahkan, feel free, kita boleh discuss sama-sama, tapi with respect lah, ya, kalau boleh, ya, gitu, tapi ya, kira-kira gitu, oke, guys, see you on the next video, bye-bye.